Dominasi Lightspeed terus berlanjut dengan ubahan grafis yang lebih minimalis So langsung aja kita review akselerator Lightspeed 4 Elite FG Seri ini sebenernya udah dirilis beberapa bulan yang lalu Tapi kita punya warna yang baru Ya ini adalah warna Blue O'Day Nah sebenernya di Lightspeed 4 ini ada 4 colorway lainnya Atau 5 colorway kalau sama yang ini Nah diantaranya adalah warna yang merah putih Nusantara Peck Itu terus juga nanti ada warna touch rate yang warna merah Ada warna grey warna hijau sama warna Blue O'Day ini Nah sekarang kita fokus ke sepatu ini Kombinasi warnanya ini warna biru navy ya Kayak biru navy gitu Terus ada warna orange nya Sedangkan untuk grafis penunjang tampilannya Itu ada logo specs di sisi bagian depan samping Dan beserta tulisannya Lightspeed Terus kalau sisi bagian sampingnya luarnya Ini dia hanya ada sematan tulisan teknologi yang ada di sepatu ini Yaitu Speedbar dan juga Therma Skin Nah kalau sisi bagian dalamnya dia ada semacam logo specs Yang cukup besar tapi samar-samar ya Sebenernya agak gimana gitu ya Kalau logo specs dari sepatu mereka itu Nggak ditempatkan di sisi bagian samping Karena udah identik banget Tapi mereka ubah ke bagian depan Tapi it's okay secara tampilan memang lebih minimalis Kalau bagian belakangnya dia ada angka 4 nya Terus kalau bagian sampingnya lagi kita ke samping ini Dia ada semacam tanda panah yang Menurut gue ini kayak semacam gimmick kecepatan aja sih Yang selalu ada di sepatu-sepatu Lightspeed Kalau talinya dia memang agak menyamping Terus disini ada tulisan akselerator untuk di bagian tangnya Logo specs kecil dan juga tulisan specs di ujung daripada lidah sepatunya Dan kita lanjut ke bagian material Sajian upper dari sepatu ini menggunakan full sintetis Agak berbeda dengan generasi sebelumnya yaitu di Lightspeed 3 Kalau nggak salah Lightspeed 3 yang di Great Elite Dia ada sentuhan leathernya Sedangkan untuk di Lightspeed 4 yang sekarang ini Dia nggak ada sama sekali Tapi tenang aja Dimana untuk tingkat elastisitas dan juga fleksibilitas dari sintetisnya Ini bener-bener juara Enak banget Great Elite nih wos Senggel dong Nah untuk teknologinya sendiri Seperti yang tadi gue udah singgung Ada Speedbar dan juga Thermaskin Kalau Thermaskin ini adalah lapisan dalam Yang ngebuat sepatu ini jauh lebih ringan Terus untuk yang Speedbar sendiri Ini adalah lapisan luar Yang memperkokoh dan juga memperkuat si sintetisnya Jadi soal durability nggak perlu diragukan lagi Nah pembaruan lainnya adalah talinya yang agak menyamping keluar Ini nggak akan ditemukan di generasi Lightspeed sebelum-sebelumnya Sehingga untuk area kontrol area sentuh bola ini Dia lebih luas Nah selain memperluas area pukul bolanya ini Itu juga mempengaruhi kelebaran dari sepatu ini Jadi shape-nya itu lebih enak buat lu yang punya kaki lebar Terus selanjutnya adalah di bagian sini Untuk lidah sepatunya itu benar-benar yang tipis Dan gue suka sih dengan lidah sepatunya ini Nggak akan mengganggu juga bagian punggung kaki lu Terus kalau bagian sini itu dia ada semacam Kalau di sepatu running itu nyebutnya runner's knot Nah kalau di sepatu bola ini disini ada tambahan hole Dan ini adalah tambahan hole yang menurut gue memberikan cengkraman yang lebih maksimal Terutama di bagian atasnya Kalau bagian belakangnya ini lockdownnya juga udah cukup baik Dari sintetis yang ada di belakangnya sini Nah kalau di bagian dalamnya dia nggak ada semacam bantalannya ya Ataupun paddingnya sama sekali itu nggak ada Cuma menurut gue udah cukup oke sih dan nggak begitu jadi permasalahan Kalau di bagian hillnya walaupun memang lu tetap perlu waspada Karena memang ini dia agak sedikit keras Tapi tetap fleksibel kok Karena memang disini jahitannya itu nggak yang tengah Tapi dia agak asimetris seperti ini Agak menyamping Nah untuk bagian dalamnya seperti itu Dia cukup lembut, udah enak Terus kalau insole-nya Nah ini insole-nya dia pakai yang lama Tipis tapi tetap berfungsi dengan baik Ya kinerjanya menurut gue udah cukup oke Dan justru malah gue suka dengan insole yang tipis seperti ini Nggak perlu insole yang tebel-tebel banget Tapi secara function ini bener-bener udah cukup Untuk mensupport bagian dalam dari sepatu ini Dan mungkin itu yang bisa gue sampaikan untuk bagian apa-nya Sekarang kita beralih ke generasi terbaru dari outsole-nya Solo plate dengan vertex generasi yang ketiganya ini Bikin lari lu makin ugal-ugalan Apalagi startnya bener-bener yang blade semua Ada total 11 start 1, 2, 3, 4 di bagian belakang Dan bagian depan ini ada 7 Nah dimana untuk startnya sendiri itu bener-bener Daya cengkramnya itu oke dan daya pegasnya juga maksimal Jadi bisa banget lu geber dalam kecepatan yang tinggi Nah untuk bagian durability-nya juga nggak perlu ragu Karena ini dia pakai material TPU yang pasti kualitasnya nggak abal-abal Nah gue sampe lupa ngabarin kalo misal di light speed 4 ini Sebenernya ada 4, eh sorry 3, 3 tier atau 3 grade Yang low grade-nya, grade paling bawah itu adalah core Grade, mid grade-nya itu ada pro Dan yang paling atas adalah yang elite ini Sedangkan untuk yang elite itu nanti ada 2 kategori Solo plate ya Ada yang FG yang kita bahas ini Dan juga ada yang SG Atau yang soft ground Nah untuk yang FG ini untuk peruntukannya ya Di lapangan-lapangan yang standar biasa lu gunakan Kalo yang SG itu di lapangan-lapangan yang becek Itu perbedaannya Terus mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan Tentang bagian outsole-nya dan sepatu ini Itu untuk harganya sendiri Ada di harga retail 849.800 Atau 850 ya 850 Nah nanti lu bisa dapatkan dengan harga yang lebih terjangkau Ini jadi 680 ribu aja Dimana link pembeliannya ada di deskripsi Lu bisa main ke halaman marketplace kita Shopee, Tokopedia Atau kalo mau konsultasi sesetel lebih dahulu juga boleh banget Langsung aja ke admin WA kita Sedangkan untuk alamat store-nya kita masih sama di Sleman, Yogyakarta Oh iya untuk bobotnya sendiri Ini ada di angka 195 gram Di size 41 Dan termasuk bobot yang ringan Untuk kategori sepatu dari spek Sepatu bola ya Dan ya mungkin itu Dan kalo misalnya lu punya pendapat lain tentang sepatu ini Boleh banget kita sharing di kolom komentar Mungkin itu aja Dan terima kasih buat lu yang sudah menonton sampai akhir Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya Tetap di support ya di Kiblat Sport Sang Juara Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!